Intro Menjelang pembukaan seleksi Tilawatil Quran, STQ, ke-26 tingkat nasional di Sofifi Provinsi Maluku Utara, sejumlah kepala daerah di Indonesia, mulai berdatangan di bumi Moloku Kieraha ini, untuk menghadiri acara pembukaan event nasional itu, yang akan berlangsung di kota Sofifi pada Sabtu tanggal 16 Oktober tahun 2021 malam. Misalnya Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, pada Jumat tanggal 14 Oktober tahun 2021 kemarin tiba di Maluku Utara, melalui Bandara Sultan Babullah Ternate. Gubernur langsung disambut panitia penjemputan STQ dan antusias warga di kota Ternate, dengan tarian tradisional daerah Maluku Utara. Diketahui, warga yang sudah menunggu sejak pagi tadi, di terminal bandara itu, untuk melihat langsung Ganjar Pranowo, satu persatu warga meminta foto selfie kepada orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah itu, sebelum rombongan tersebut, diantar oleh Panitia STQ Nasional Provinsi Maluku Utara, ke hotel di kota Ternate. Gubernur Jawa Tengah, saat ditemui mengatakan, ia merasa terharu dan terima kasih kepada masyarakat dan Pemprov Malut, karena sejak pagi sudah menunggu kedatangan rombongan mereka di bandara, menyinggung terkait peserta STQ asal Jateng yang mengikuti penyelenggaraan di Malut. Lanjut politisi PDIP itu berharap kehadirannya di bumi Moloku Kier Raha ini, dapat mendorong peserta asal Jawa Tengah untuk bisa masuk juara dalam lomba event nasional itu. Sementara itu, asisten 3 Pemprov Malut, Asrul Ghailea, menyatakan peserta STQ asal dari 34 provinsi di Indonesia yang sudah berada di Maluku Utara. Saat ini, kurang lebih 1.600 orang, sebagian di antaranya, mereka di antar para kepala daerah untuk datang menyaksikan pembukaan STQ di kota Sovivi. Di arah kan ke kota Sovivi ya Pak? Semua di arah ke kota Sovivi. Pertama peserta, 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 Lebih kurang 1.600 orang. Asrul menyatakan, bahwa untuk pembukaan STQ ke 26 tingkat nasional, rencananya akan dibuka langsung Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Kolil Koumas. Tim Liputan Jurnal One TV Tim Liputan Jurnal One TV